Kisah Endang Sukampi Grup Band Pang Rock asal Jogja Grup Band Endang Sukampi sudah malang melintang di Belantika Musik Indonesia. Mengusung Band Rap Pang Rock, Band asal Yogyakarta ini dibentuk sejak 2001 dan masih eksis hingga sekarang. Band ini beranggotakan Eric, vokal, bass, duri, gitar, vokal, serta toni sebagai drummer. Grup musik ini tercatat berada di bawah naungan beberapa label rekaman. Selama 19 tahun berkarir, Endang Sukampi ini telah merilis banyak karya keren. Beberapa di antaranya dikemas dalam bentuk kolaborasi seperti terlatih patah hati bersama The Rain. Yang lebih menginspirasi, Eric Sukampi bersama Kamtis Family. Sebutan untuk fans Endang Sukampi mendirikan sekolah animasi gratis. Cerita dibalik nama Endang Sukampi Ada makna dan sejarah dibalik nama besar Endang Sukampi. Rupanya, nama Sukampi merupakan sosok salah seorang guru Eric ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah menengah musik SMM Yogyakarta. Jika diuraikan, su dalam Sukampi berarti, indah. Sedangkan Kang mengandung makna, datang, dan ti untuk menggambarkan gender perempuan. Jadi Sukampi memiliki arti, kehadiran yang membawa kebaikan atau keindahan. Sedangkan untuk nama Endang tidak punya makna khusus. Digunakan hanya sebagai pelengkap dan nama depan dari Sukampi. Sejak grup band ini lahir tahun 2011 hingga sekarang, Endang Sukampi telah menelurkan banyak single yang terangkum dalam sejumlah album. Di antaranya berjudul Kelas 1 yang rilis tahun 2003 yang diproduksi Proton Records serta Pejantan Tambun yang dirilis tahun 2005 dengan menggandeng Warner Music Indonesia. Kemudian album Set, meluncur tahun 2007 di bawah naungan Warner Music Indonesia. Tahun 2010, Endang Sukampi menghasilkan karya Sukampi.com bersama label musik Nagaswara. Sedangkan di tahun 2012, mengeluarkan album bertajuk angka 8 bersama Foria Records. Memasuki tahun 2014, Endang Sukampi kembali merilis Kolaborasu. Disusul Sukampi Day di tahun 2016 dan Salam Indonesia di 2017 yang ketiganya diproduksi oleh label mereka sendiri, yakni Foria Records. Tak hanya mengeluarkan karya musik, Endang Sukampi juga membuat karya seni lain yang dikemas dalam bentuk komik biografi. Komik biografi yang dirilis oleh Gramedia tersebut berjudul Endang Sukampi. Long Life My Family, Komik Biografi. Nama itu diambil dari salah satu judul lagu mereka, Long Life My Family yang didedikasikan khusus untuk Kamtis Family. Kamtis Family merupakan sebutan untuk fans mereka yang loyal dan setia mendukung karir band tersebut meski penuh dengan lika-liku. Lagu tersebut membuat para member Endang Sukampi terpacu untuk belajar dan mengerahkan seluruh kreativitas mereka. Mulai dari mempelajari visual effect, seperti editing video hingga akhirnya sukses membuat video klip mereka sendiri. Belakangan mereka mencoba mengembangkan kreativitas untuk membuat film panjang mengenai wayang superhero. Namun usaha ini belum berhasil dan menjadi pembelajaran bagi Endang Sukampi agar dapat berusaha lebih baik lagi. Mengusung visi do-it-yourself ala idealisme punk yang merdeka dalam berkarya mandiri dalam bekerja, Endang Sukampi lantas mendirikan rumah produksi, production house, dan label rekaman sendiri pada tahun 2011. Bernama Euphoria Records dan Euphoria Audio Visual. Mereka sepakat untuk menggunakan media visual dengan memanfaatkan YouTube untuk selalu terhubung dengan para fans. Mereka lantas membuat webseries mengenai dokumentasi proses rekaman album baru angka 8. Proses album tersebut mengharuskan seluruh personil beserta kru di karantina selama satu bulan. Dokumentasi ini lantas memecahkan rekor 30 episode diunggah secara stripping di YouTube. Video webseries tersebut memudahkan Endang Sukampi terus berinteraksi dengan Kampis Family. Mulai dari diskusi membuat lirik bersama-sama hingga imbauan yang mereka sebut gerakan menabung berjamaah. Hal ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa untuk pembelian album baru mereka yang akan dibanderol dengan harga yang tak biasa. Terima kasih telah menonton!